Intro Harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan membuat penerimaan negara makin berkurang. Pemerintah diminta transparan terkait cost recovery yang seharusnya diturunkan agar beban negara juga tidak semakin berat. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan SKK Migas, anggota Komisi 7 DPR Iskan Kolbalubis mengatakan pemerintah seharusnya bersikap tegas terhadap kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS mengenai cost recovery. Iskan menilai ada hal-hal yang seharusnya tidak masuk dalam cost recovery. Iskan juga mengingatkan masalah riset bahan campuran minyak atau surfaktan yang menelan biaya triliunan rupiah harus segera ditelusuri. Tapi orang melakukan satu riset itu bukan costnya karena itu kan sifatnya sangat spekulatif dan itu risetnya sudah ada kementerian ya kan. Menteri riset dan teknologi suruh dia mencari peluang-peluang itu. Bukan itu dimasukkan ke dalam biaya-biaya produksi. Cost recovery itu biaya produksi. Anggota Komisi 7, Mercy Christy Barents mengatakan Komisi 7 DPR menaruh perhatian serius terkait permasalahan cost recovery. Mercy menjelaskan cost recovery bukan dibayar di akhir produksi tapi di awal produksi. Pemerintah juga harus tetap meningkatkan kontrol dan monitoring masalah bagi hasil. Cost recovery ini bukan uang cash yang dibayarkan negara dari struktur APBN. Jadi sebelum dia masuk menjadi revenue negara, jadi dia dipotong di depan gitu loh. Jadi berapa cost recovery? Jadi biaya produksi, hasil produksi sekian, kemudian dipotong biaya total recovery-nya sekian, kemudian baru dibagi dua.